woi woi feng sadar feng ih rasakan tuh ternyata dia lemah sama air coy lambat dia disini wah rasakan tuh aku harus menjalankan rencanaku aku ingin membuat dunia yang damai dengan kekuatan ku ini aku pasti bisa pertama-tama aku akan musnahkan seluruh power sphera yang ada karena power sphera itu adalah sumber dari masalah mereka menyimpan kekuatan yang diinkan oleh alien-alien jahat kekuatan power sphera itu menjadi rebutan jadi jika aku musnahkan power sphera itu dunia akan damai tapi masalahnya aku harus menghadapi kakakku sendiri yaitu kapten kaizu tapi aku yakin dengan kekuatanku ini aku pasti bisa mengalahkan kapten kaizu sepertinya si feng ini nggak bisa ngendaliin kuasa kegelapanku bener-bener nih dia nih perlu berlajar ya karena memang kuasa kegelapan itu sulit dikendalikan tapi kemarin aku lihat bang kuasa bahannya feng itu semakin kuat bang feng jauh lebih kuat dari sebelumnya iya ipin mau nggak mau aku harus ngelawan feng ini oke aku akan berpercam jadi tujuh boboi kuasa tujuh oke aku akan berdiskusi dengan para boboi kuasa elemental kuasa tujuh ini ya bagaimana cara untuk menghentikan kuasa kegelapannya feng itu kuasa udah tahap tiga coy ternyata bercampur dengan kuasa kegelapan itu menjadi tahap tiga kuasa bayang sepertinya si solar bisa ngatasin ya kuasa kegelapan itu sebenarnya sih bukan mengatasi karena semakin besar kekuatan cahaya semakin besar juga kekuatan kegelapan karena cahaya dan bayangan itu selalu berdampingan oh iya ya betul juga ya kalau ada cahaya pasti ada bayangan coy nih semakin banyak cahaya semakin bayangannya tuh semakin gelap gitu sebenarnya bukan counternya ya ini cahaya aduh gimana ya tapi yang penting kita bisa menghentikan atau menyegel ya menyegel si feng ini biar dia tuh nggak bertingkah itu mungkin kuasa bayangnya feng bisa aku bakar oh mungkin bisa ya dilemahkan dengan kuasa api apa kita gabungkan seluruh kekuatan ya kuasa elemental bobo ini ada ide nggak kamu Gopal kata Gopal aku tahu cara menghentikan feng wah tahu cahaya gimana caranya Gopal kata Gopal kita kasih aja donat lobak merah pasti feng suka wah ini bukan waktunya bercanda si Gopal masa kita lagi serius dia malah bercanda coy ngasih jawabannya parah banget nih emang nggak bisa diandalkan si Gopal sahabat sejatiku nih tuh gimana ya kalau gitu kita kayaknya elemental fusion aja ya kita hadapi kuasa bayang top 3 nya feng dengan kuasa elemental fusion ya Boboiboy kita lihat siapa yang menang oke sepertinya elemental fusion Boboiboy soal saja yang melawan kekuatannya feng ya gabungan cahaya dan daun sepertinya bisa melemahkan kuasa bayang top 3 nya feng tapi kita tidak boleh berpisah gini berpecah gini ya kita harus jadi satu nih karena kalau terpecah pecah kayak gini kekuatan kita ini bakal melemah kita harus jadi satu oke Boboiboy sorry aku serahkan feng kepadamu oke kita sudah menyatu ya jadi kita tidak boleh berpecah kalau berpecah kuasa kita melemah sekarang aku akan mendeteksi dimana feng ya sepertinya feng masih berada disini nih dia masih menyusun rencana sepertinya ya upin ipin kalian tunggu disini ya sama yaya ying juga ying mana lagi nih ying nih sama kopal nih kalian tunggu disini aku bakal cari si feng ini kalau dari sensor cahayaku sih kuasa kegelapannya ada disini ya si feng itu sepertinya dia mau melakukan teleportasi coy dia lagi ngumpulin kekuatan join dia lagi ngumpulin kekuatannya nih tuh kan eh bukan nah itu dia kita harus serang si feng ini nah mau kemana kau feng sini woi woi rasakan nih durian sorry Kena kau Masa bayang ya Aku gak Kelihatan apa-apa coy Sini kau Feng Kita adu Kekuatan nih Rasakan durian sorry Biar kepalanya pusing ya Kita kasih durian sorry nih Wih banyak banget Tembakannya Durian sorry Kena kau Terembak lah Rasakan tuh Feng Kita bakal ganggu terus ya Si Feng ini dia mau kemana dia nih Melakukan ngumpulin kekuatan energi Bayangnya dia itu Sini kau Feng Rasakan nih Kuasa dari Boboysori Aduh Gede banget cuaranya Nih Kita harus Segel ini si Feng Biar dia gak bisa gerak ya Gia Tuh rasakan tuh Akar berakar Boboysori gak kena coy Kita harus ikat nih si Feng nih Wih Tembak terus dia Wih Kena kau Tapi kok gak bisa ya Gak bisa diginiin coy Si Feng nih Gak bisa keikat Nah Keikat sana Apa kita lemahkan dulu ya Si Feng ini Rasakan tuh Tembakan Boboysori Wah Maksud piramida dia Iya Wah Rasakan tuh Macem-macem si Feng itu Kita tembak lagi Wah Aku juga kena tembakannya coy Wih Dia maju coy Wih Wih Feng Wih Sadar Feng Rasakan tuh Wih Kenceng Tambah kenceng coy Wih Wih Waduh Wih Wih Ngamok dia coy Wih Kita tembak dia Waduh Kenceng banget Si Durian sorry Biar pusing palanya nih Mana dia Wih Wih Kenceng sekali Wih Kencengnya Wih Wih Kencengnya Bener-bener Kayak maling larinya si Feng nih Wih Gak keliatan coy Ini Jurus apa nih Tebasan bayang ini Wih Gak keliatan apa-apa coy Wih Sampai disini aku diserang ya Ah Ternyata dia lemah sama air coy Lambat dia disini Wah Rasakan tuh Dia gak Gak Kenceng larinya ya Gak bisa kenceng Wih Rasakan itu Feng Coba kalau di darat ya Coba kalau di darat Dia dulu Lambat di air coy Bayangan apa Tidak bisa nembus air Woh Kenceng kan Wih Rasakan itu Hah Feng Sini Sini kau Lambat dia Lambat dia Oh ternyata Air bisa memperlambat Cahaya ya Eh cahaya kegelapan Sudahlah Feng Menyerah saja kau Feng Kau takkan bisa mengalahkanku Kau pikir kau masih lebih hebat daripada aku Boboy Kau telah lama menyembunyikan kuasa tahap 3 bayangku Sekarang kuasa bayangku sudah ke tahap maksimum Aku lebih kuat daripadamu Boboy Sekarang Terimalah kegalahmu ini Terimalah kegalahmu ini Hah Dia bisa Selamat dari seranganku Kuat juga Feng sekarang Sepertinya Kekuatan kita sama ini Wah Aku cuma buang-buang waktu saja disini Aku harus segera Ketempat Dimana Porsfera berada Aku akan mengatasimu nanti Boboy Tunggu Feng Wah Dia menghilang Dia kemana ya Apa yang dipikirkan oleh Feng itu Aku harus mengajar Feng Aku gak boleh biarin dia Tapi tadi dia bilang Dia Ingin ke tempat Porsfera ya Wah Ngapain si Feng itu Apa mungkin si Feng itu Ingin Mengambil Kuasa dari Porsfera Porsfera itu ya Tapi kan Porsfera Dijaga oleh Kapten Kaizu Gak mungkin bisa Feng mengalahkan Kapten Kaizu Kapten Kaizu kan kuat Tapi kalau benar Dia kesana Apa yang direncanakan si Feng ya Kita tunggu informasi dari Kapten Kaizu aja ya Kalau benar Si Feng kesana Kita akan menyusul Ketempat Porsfera itu ya Feng Sadarlah Feng Kau itu temanku Sahabatku Sampai jumpa